Intro Longsor perbukitan menutupi badan jalan lintas Sumatera Akibatnya sejumlah kendaraan pun terjebak antrian kemacetan sepanjang 10 km Hingga kini material longsor perbukitan yang menutupi badan jalan lintas Sumatera di km 7 Tepatnya di desa Simaninggir, kecamatan Sitawis, Tapanuli Tengah belum dapat diangkut Akibat tingginya material longsor berupa tanah dan pepohonan yang menutupi badan jalan Membuat sejumlah kendaraan yang akan menuju kota Medan maupun yang akan menuju ke kota Sibolga Terjebak antrian kemacetan panjang sepanjang 10 km Bahkan sejumlah mobil minibus dari arah kota Medan yang membawa penumpang tujuan kota Sibolga Terpaksa memindahkan penumpangnya dengan cara berjalan melewati gundukan tanah material longsor Agar bisa sampai ke mobil lain Langsor perbukitan di jalan lintas Sumatera yang terjadi di Selasa dini hari tadi Disebabkan goyuran hujan sedaras yang menggoyir kawasan tersebut Hingga kini badan penanggulan becana daerah kebupaten Tapanuli Tengah Terus mengupayakan kendaraan alat berat untuk digunakan mengangkut material longsor Sampai sekarang memang goyuran jiwa tidak ada Cuma longsor yang ada ini menimbun seluruhnya badan jalan Sehingga tidak bisa lewat arus terlintas Namun tidak sudah mendatangkan alat berat dari PT Jakon Yang selain dalam perjalanan Dan sempat lagi tentiba untuk segera membersihkan longsor tersebut Ya karena memang tempur longsor agak banyak Jadi mobilnya sampai 23 jam Dari Tapanuli Tengah Kutma Suryadi, N2STV memberitakan Terima kasih Terima kasih telah menonton!